Langitku, pulanglah dengan selamat, denaumilah aku dan cunjur kembali. Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 24 April hari ini. Pada saat itu Dewa melihat keberadaan Nana di hutan. Dewa merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Nana saat itu. Sepertinya Dewa sudah sangat ingin bertemu dengan Nana dan tidak sengaja melihat Nana berada di depannya. Alia saat itu sengaja katakan suatu hal yang menunjukkan bahwa dia sedang mengandung. Alia sengaja membuat Pasa merasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lula pun saat itu sepertinya mendengar percakapan Alia dengan Pasa. Bu Saras dan Bu Farah saat itu sedang mengendarai mobil dan bertujuan untuk mencari keberadaan Dewa dan Cornelia. Namun tanpa diduga mobil yang mereka bawa menabrak pedagang yang sedang berjualan di depan mereka. Apakah Bu Saras dan Bu Farah bisa atasi kemarahan para pedagang saat itu? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.